Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Selatan terus melakukan intervensi terhadap kasus penurunan HIV dan penyakit menular seksual di Bangka Selatan. Salah satu upaya yang dilakukan Dinas bersama Puskesmas Tobuali melakukan screening kesehatan para wanita pekerja malam yang ada di lokalisasi di Kecamatan Tobuali. Kepala Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Bangka Selatan Agus Pranawa mengatakan pada screening kali ini setidaknya ada 36 orang wanita pekerja seks yang dilakukan pemeriksaan. Untuk hasil sendiri masih dalam proses pemeriksaan namun sampai saat ini setidaknya ada sebanyak kasus HIV terjadi di Bangka Selatan. Selain itu Agus mengatakan hasil dari screening nanti apabila ada yang positif maka Dinas Kesehatan akan berkoordinasi dengan pemilik tempat untuk memulangkan yang bersangkutan. Selain itu Agus mengungkapkan orang yang rentan terkena HIV dan IMS yaitu seperti wanita pekerja seks, pengguna layanan, dan kaum LGBT. Fokusnya kita men-screening, mengecek kesehatan dari teman-teman, para penghuni di kafe-kafe yang ada di kompleks ini. Pekerja malam? Pekerja malam. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita juga bisa mengontrol untuk penularan-penularan penyakit seperti yang kita ketahui terutama untuk HIV penyakit penular seksual di Bangka Selatan ini kan angkanya semakin bertambah. Tahun ini sudah mencapai 42 kasus di Bangka Selatan. Kita harapkan dengan screening itu juga bisa mampu untuk mencegah naiknya angka kesakitan HIV itu. Tidak hanya itu, untuk menekan penyakit itu pihaknya juga melakukan edukasi agar selalu menggunakan alat pengaman ketika melakukan aktivitas yang beresiko. Dari Bangka Selatan, Eko Sekundrasim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.